Intro Aksi dukungan ini terlihat di sepanjang jalan Saladara, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Senin 22 Juli Siang. Sejumlah pemuda di Kelurahan Karya Mulia ini membentangkan Spanduk Dukungan Sakatatal melakukan peninjauan kembali. Spanduk yang dipasang dua hari menjelang dikelarnya sidang PK Sakatatal ini merisikan dukungan terhadap PK Sakatatal dan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang saat ini masih menjalani hukuman seumur hidup. Warga sekitar sangat meyakini jika Sakatatal dan ketujuh terpidana yang masih mendekam di penjara tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada delapan tahun silam. Pelakiran pemuda dan seluruh warga Kamuselera meyakini bahwa tujuh terpidana dan Sakatatal tidak melakukan pembunuhan dan pemberkosaan. Dan saya juga tahu, saya dari kecil di sini mereka itu tidak melakukan hal yang sekeji itu. Semoga warga sekitar dan orang yang lewat di Jalan Saladari ini melihat bahwa kami, Kampung, meyakini mereka ini dalam pembunuhan dan semoga yang lewat juga mendoakan yang di dalam juga. Sementara menanggapi banyaknya sepanduk pembunuhan, dukungan Sakatatal dan para terpidana ini, pihak warga Sakatatal mengaku bersyukur. Keluarga Saka juga banyak mendapatkan support dari warga setempat, karena warga sekitar juga sangat meyakini jika Sakatatal dan para terpidana tidak terlibat. Keluarga Saka juga meminta doa dari masyarakat yang mendukung Saka, agar proses PK Sakatatal berjalan lancar dan berhasil dikabulkan. Di ketahui, tim kuasa hukum Sakatatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vida pada tahun 2016 silam, melakukan permohonan peninjauan ke Bali di pengadilan negeri kota Cirebon. Dia pulang pun, alhamdulillah rupanya di sini mereka sudah paham, sudah mengerti bahwa Sakatatal berjalan, mereka welcome. Terus juga sekarang Sakatatal mau PK, mereka alhamdulillah dukung banget. Alhamdulillah banget itu. Semua warga di sini dukung. Artinya semua warga di sini juga percaya kalau masalah atau tidak bersalah. Karena dia mengerti, dia juga boleh di mana sih Pak RTPWA juga sebenarnya tahu kan. Cuman mungkin waktu itu salahnya saya kurang komunikasi karena saya tidak mengerti hukum. Karena tidak paham. Jadi kata saudara kayak gini ya, ya hajar aja gitu, jalani aja. Apa yang ingin disampaikan pada masyarakat yang mendukung? Buat semua yang para yang ngedukung keluarga kami, minta doanya. Semoga PK Sakatatal dilancarkan. Berhasil ya. Semoga PK Sakatatal juga berhasil karena Sakatatal emang benar-benar menuntut hak kebebasannya untuk merdeka. Nah membaiknya kembali. Rehabilitasi ya. Rehabilitasi mentalnya Sakatatal itu luar biasa susah. Sementara sidang peninjauan kembali yang akan digelar di pengadilan negeri kota Cirebon akan digelar pada hari Rabu 24 Juli mendatang dan akan dipimpin oleh tiga hakim. Sementara sidang peninjauan kembali yang akan digelar di pengadilan.